di belakangnya mbak di lebung kelahnya jatuh ke masuk ke air bagi yang merasa kehilangan juran bisa langsung menemui mas gun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan NC Jempol Jem Jem Jempol oke bro kali ini kita akan masih di lokasi penuhikan besar lagi disini dan kita lihat parkir motornya kayak kondangan mas bro dan ini baru datang lagi ini aja juga baru datang lagi joh ini memang tempat-tempat luar biasa ini tuh datang lagi ini sekitar pukul jam jam 141 atau sekitar jam 2 sudah banyak yang datang oke bro kita langsung menuju ke lokasi ke bawah nanti takutnya kita gak akan dapat bagian oke bro Jem Jem Jempol mantap oke bro kita langsung menuju ke lokasi mas aku duluan kita ke lokasi seperti biasanya kita akan mancing di lokasi mancing pun ikan ikan besar disini dan lokasi mancing pun ikan besar disini ikan besarnya gak pernah habis-habis mas bro oke kita langsung menuju ke bawah sini ikut masnya itu yang ada di bawah lelah 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 penontonnya besarnya oke di bawah bro sudah banyak penonton disini banyak para pengunjung yang hanya nonton saja lihat orang pemancing atau orang yang mancing juga banyak mas bro oke kita turun disini oke kita sudah turun dan kita lihat banyak para penonton dan para pemancing sudah pada berdatangan oke kita langsung aja lihat bagian sana yang bagian brojokan sana kita zoom oke disana sudah banyak pemancingnya dan kita cek lokasi di bawah sini tuh sudah penuh mas bro oke kita nanti duduknya disana kita lihat kesana dulu aja dan di tengah juga penuh para pemancing mas bro ini sih bukan tempat mancing tempat wisata para pemancing ini jangan pul banget dibawah jurangnya juga banyak banget mas bro ini dia sudah duluan sampai disini kejam biar saja bos dari rumah ke sini dari jam 11 ke sini jam 11 bes ngangkat harus selasa mancingku bluk lagi hahaha sama ini biasa deh teman-teman harus selasa aku mancingku bluk eh iya sampel pokoknya hahaha kira-kira ngecek 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 bero tak langka bro oke 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 disini kita lihat para pemancingnya sudah full dan kita lihat bagian bawah bawah juga banyak joran mas bro wah ternyata sini juga full wala mbah ran mengkiri bake hehehehehe saya gulai mbah ran ngantai aku dikiri nih aduh nyantol aduh nyantol oke lho pak jem mbah ran tak dhlo ay wiss langsung strike mas bro ngomah-ngomah ini waktu datang ada yang narik tapi masuk rumah masul oke bro kita langsung aja mancing eh kita cek aja bagian tengah sana wih itu tempat yang strategis itu di tengah iya baru datang meran mbak Siti enggak ada gede kita cek mas bro ada ikan besar oke kita lihat ikan besarnya wah di belakangnya mbak di itu tergeletak ikan besar sekarang kan mbak dik mbak dik itu yang bajunya itu pakai baju warna hitam atau coklat itu atau abu-abu itu wih mantap mbak dik wih suikain itu wak gede seki mbak dik itu wak gede wah spas gondoli kak rene ya kawasan oke bro kita langsung aja mancing biar dapat ikan besar orangnya sudah nyariin mereka oke kita langsung menuju ke sana menuju ke lokasi tempat pemancingan yang biar tidak terdolong sama arah wih setrek bro setrek bro setrek 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 kenapa itu raku setrek ceng narek ceng narek aku gak marah ya yuk tau ini kayaknya nyantoli terus senen ya kan enggak berhenti enggak susah teman yang saya ngewales ngewales e he he han bagus man aku tukainnya biar 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 dasar dasar aku sisi kisar karena dasarnya harapnya wajah lantai wajah lantai wajah lantai wajah lantai wajah lantai wajah ini oke bro kita mulai ke bawah sana jam-jam oke mas bro disini aku sudah pasang joran 2 disini ini dia 2 dan sistem dasaran dan aku coba ikut komen yang video kemarin itu ada yang komen seperti ini ini bang di atasnya stopper eh atasnya tuh di atasnya timbul atau pemberat jangan dikasih karet nah disini aku praktekkan praktekkan kedua-duanya di atasnya pemberat tadi tidak aku kasih karet atau stopper atau penghalang jadi supaya lost oke bro apakah nanti akan lebih berhasil untuk cepat dapat ikannya kita nggak tahu kita cek aja jam-jam jempol makin lama makin ramai bro kita cek oke disana tuh udah penuh penuh semua dan ada yang baru datang lagi dan sini tempatnya jangan luar biasa oke bro jam-jam jempol oke mas bro di bagian gojokan yang beraruh sana setrek mas bro itu yang berbaju merah mas bro oke dia harus menggulung jorannya dan ikan apa yang didapat oke diarahkan ke tepian ini ini mau diarahkan ke tepian ini oke mas bro ikan apa yang didapat disini set jangan sekali-sekali kalau nggak bisa jangan main ke situ mas bro bahaya mas bro oke ini dia perlawanannya masih belum naik ikannya itu pakai gulungan manual mas bro tuh di olor 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 dengan jorannya sangat tipis sekali kecil sekali ikannya besar wah maju mundur maju mundur itu masnya itu oke ikan apa yang didapat disini oke terus diarahkan aduh ada masnya disitu oke mas bro kita mendekat aja mas bro kita mendekat kita mendekat oke di sini aja kita lihat dari sini ya tadi ketutupan karo masih nah kayaknya lost mas bro oke kita lihat masih diarahkan besar kayaknya woy besar mas bro jendelanya besar pakai joran kecil senar tipis apakah berhasil naik hehehe itu diarahkan ke tepian ikannya diarahkan ke tepian tidak ada yang bantu mas bro tuh dijajaki apakah licin karena disitu dangkal jadi masnya berani turun oke tuh dia ya terus itu dangkal mas bro tapi arusnya agak geras oke mantap akhirnya terselamatkan ikannya dan dia tinggal cari jalan untuk keluar dari arus itu apakah licin oke mantap oke oke mas bro masih di lokasi masing penuh ikan ikan busa di sini dan makin sore makin terlambat pemancingnya jam jam jempol mantap oke mas bro bagian tengah setrek lagi mas bro wih sangar bro dapetikan apa ini dapetikan apa ini kita cek saja ikannya gak tau sih dari sini gak kelihatan oke biar naik dulu mas bro jorannya melengkung kena sinar matahari terlihat bagus yus mantep jorannya yus tekeknya apa jorannya ringan banget enak mantap sensasinya bro tuyo yang mahal bro waduh rumah rumah kena oh naik 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 pelan tapi naiknya pelan banget naiknya pelan banget mas bro yuh kebesar ini bro kayaknya besar ini ini besar ini besar ini kalau gak berumah kalau gak masuk rumah kalau gak masuk rumah putus mas bro asas asas besar ya besar 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 hei Pak Ejo ya Pak Ejo seorang lagi lho Pak Ejo jajan jajan yuh 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 joget ini Pak Ejo ngunuh kayaknya koncernya pedut atau gak itu iwaknya seorang lagi yuh 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 jajan jajan oke bro keseruan mancing keseruan mancing di lokasi mancing munika ini kan besar mantap jem 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 oke strek mas bro sebelahku mas bro sampai ungkelannya jatuh ke masuk ke air at oke cek 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 dia mau kena pering dia mau kena pering oh pedut 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 gara ungkelannya tiga gara gak bisa maksimal putus lagi bro dua kali putus bro disini bro itu itu ngambil tuh gulungannya sampai sana itu tuh gulungannya jatuh ke air itu oke bro masih mating di lokasi penuh ikan ikan besar mantap jem 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 po bro terus terus pake gulung terus jajan ngetuk alaah alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di lokasi trekernya juga bro trekernya juga bro trekernya juga mati enggak 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 trekernya di paten nih bro pantesan pedut wah strek mas bro wah telat ngerekod aku enggak 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 wih gulung biak gulung biak kameranya bisa makan kabih wih diangkat enggak konten ngomong kayak oke bro mantap jendil besar jem 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 po masih mati di lokasi peningkini kan besar mantap ngomong 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 ucul 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 ngomong terus ucul duat paling wih kurung sakit kok duatnya bro duatnya bro jem 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 po oke mas bro mbak trik sudah selesai sambil membawa ikan besar itu apakah bisa nyebrang oke itu ikannya dibawa besar sekali itu dia itu dia wuss kerepotan makanya mbak dapat ikan itu jangan besar-besar kerepotan kan bahwa iya jatuh lagi ikannya hahaha aduh mbaknya kebingungan tuh iya dibawa lagi ikannya wuss besar mas bro oke kita lihat apakah dia bisa menyebrang sambil membawa ikan disini kita lihat disini mbaknya mau menyebrang mbak dik oke itu tongkatnya untuk menjajaki bebatuan oke itu ikannya oke kita lihat disini kita lihat disini mbak dik oke sana ini yang akan ke dalam sini mas bro ini yang dalam ini ini yang dalam apakah berhasil lewat ini mbak dik cari jajakan dulu iya mbak dik bingung lewatnya ini mbak dik mbak dik bingung ini lewatnya nih mana ini batunya mana ini dicari-cari ini batunya gak ketemu ini iya geser lagi ini mbak dik ini lupa batunya mana lah kah dalam semua ini mana batunya kok hilang ini apa mungkin hanyut ini batunya ini dicari terus ini mas bro dicari terus batunya oke agak geser sini ketutupan sama jurang oke itu wah dapat bijakan mas bro dapat bijakan oke apakah dapat lagi bijakan batunya kita lihat disini iya gak dapat iya gak dapat iya walah iya itu iya oh disitu ternyata oke bisa melangkah oke walah kejegur titik mbak E hahaha yes 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 itu bro kalau dapat ikan besar bingung mau kembali ke posisi semula oke disana bercanda dulu sama temennya mas bro oke kita lihat sampai dimana mbak dik akan membawa ikan dan masih mencari pijakan mencari batu untuk pijakan biar tidak licin oke oke akhirnya bisa naik mbak Dik oke sekarang dia jalan kesini sambil membawa ikan yang besar itu mas bro dan mencari pijakan yang gak licin wah ternyata ada yang pelampungnya hilang tapi gak dapat ikan disana oke kita lihat mbak Dik wis besar banget ikannya wis wis itu patelnya udah dibuang apa belum itu patelnya itu biasanya udah dibuang patelnya biasanya biar aman ya tidak kena bagian kaki oke di eret eret terus ditarik terus digeret terus sama mbak Dik oke ini disitu melewati patah pemancing yang lainnya iya oke sampai dimana mbak Dik nanti kalo nyebrang kesana kita rekod bro disana bro nah nanti waktu kesana kita rekod kita udah dulu sampai sini jem 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 bol oke mas bro mbak Dik sudah sampai disana nah nah dia memperbaiki ikannya lagi yang terlalu besar mas bro oke dia nyebrang lagi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa karena ikannya berat bro karena besar seperti itu ikannya berat mas bro oke kita lihat mbak Dik ya mencari posisi untuk melewati arus yang geras oke oke sampai disana mbak Dik aman mudah-mudahan sampai tujuan dan kita lihat ikannya mas bro ikannya besar banget ikannya besar banget ikannya oke sudah sampai di bagian pohon-pohon sana pohon jembatan kita geser kesana mas bro oke mbak Dik waduh wah hampir keplasa sedikit mas bro hati-hati mbak hati-hati mbak licin lunyu lunyu alias licin oke yang agak sana bro nanti bagian nyebrangnya sana bro yang agak susah bro oke kita geser kesini mas bro oh ilah kita geser kesini sambil lihat mbak Dik bro dicap kejuran ya suara dipangat oke kita posisi disini lihat mbak Dik nyebrang mas bro oke mana loh mbak Dik hilang oh disana itu oke mas bro oke mantap kita lihat mbak Dik nyebrang nih sambil membawa ikan besar hati-hati mbak hati-hati mbak disini harusnya suaranya banter bro suaranya air oke tuh ikannya mas semakin berat itu karena ada arus sih tuh oke mbak Dik dan yang manting di tengah tuh jangan ikut-ikut mas nubaya itu biar mas-mas aja yang tidak terampil kita lihat mbak Dik oke mbak Dik masih mencari jalan yang agak dangkal tuh jalan yang agak dangkal tuh sana agak ya agak berat agak berat ikannya berat ikannya berat tuh 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 perjuangan mencari spot wajah nyantel mbak hati-hati mbak hati-hati mbak hati-hati mbak wajah mbak tuh arusnya agak dress mbak hati-hati mbak enak enak kalau nggak bawa ikan besar ikan besar ikan busan itu membawa beban yang berat itu perjuangan basik melewati arus sambil membawa ikan besar oke sudah arus seder sedikit aman perjalanan perjalanan masih jauh mbak Dik ya maut jatuh itu wah dalam itu dalam wah dalam kemudian tepi mbak ya dikit lagi mbak dikit lagi mbak tuh pijakan oke agak sangkal oke ikannya terlalu besar ini Jalan lagi disitu Ikan yang terlalu besar agak sedikit repot Oke perjuangan basic mau hampir sampai sambil bawa ikan Oke perjuangan bawa ikan sangat sedikit rumit akhirnya sampai di tepian sini untungnya patinnya sudah dibuang mas bro kita bawa bi mancing parmensi ini parmensi ini utal nyapar ya mbak ya mbak ini mbak oke kita lihat ikannya mas bro karena apa dulu guys lihat rumitnya mbaknya capek abut loh mbak masih gede lewat arus masya Allah tuh ikannya besar itu oke ini dikelilingi dikelilingi teman-teman ini oke bro jajal angkatan bro ini biar dicoba angkat teman kita bro seberapa besarnya diangkat kuat gak awakmu kuat bro duur 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 wuih perkiraan 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 5 kilo lebih 5 kilo lebih perkiraan ya ini aku 4 kilo nanti paling oke bro inilah hasil lokasi mancing pun ikan besar seperti ini ini masih belum berapa ini batik yang jem jem pal aduh gak tau oke bro kita kembali lagi mancing disini dan yang punya channel masih belum ada poin belum ada strike mudah-mudahan dapat strike masih mancing di lokasi mancing ikan besar mantap jem cempol mas bro disini mas gun mendapatkan joran ini bagi yang merasa kehilangan joran bisa langsung menemui mas gun ya banyak bro posisi di dalam sungai posisi dalam sungai ini ya kalau merasa memiliki ini PE ini sinarnya PE oke jadi kalau merasa memiliki bisa menunggu langsung ke mas gun ya nanti tau sendirilah gak usah saya sebutkan bagaimana-bagaimananya maik daywa maik daywa bro daywa bro senarai PE senar PE real Xory Xory APKB merah KB oke bro nanti langsung ditemui sama mas gun kalau yang merasa kehilangan mungkin mancing di malam hari dan jurahnya dirawat sama mas gun nanti mas gun sering kesini langsung mendatangi mas gun mas jurah saya masih ters gak apa-apa oke bro jem cem jempol mantap oke mas bro untuk videonya videonya encik jempol sampai sini dan saya mau mengingatkan teman-teman kalau mancing disini yang diperhatikan adalah jurah untuk naruhnya harus berhati-hati dan senarnya juga harus berhati-hati karena kalau trackernya terlalu kencang ikan bawa lari pasti mudah putus oke bro dari encik jempol sampai disini jangan lupa klik subscribe like dan share ke teman-teman jem cempol assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax